Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLicious Tidak pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilinya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya seputar Ayu Ting Ting Ada pun informasi yang akan Mimin sampaikan Yang pertama Disini ada postingan terbaru dari Nururagirustami Yang memposting video terbaru saat Ayu Ting Ting sakit Dengan caption yang sangat menyentuh hati Di dari semua ini banyak belajar ambil hikmah dari setiap kejadian Harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berkura-kura baik Hmm semangat sehat goyu tetap menjadi wanita kuat love banyak-banyak Tulis Nururagirustami di akun Instagram pribadi miliknya Bil memperlihatkan kondisi terburuk dari Ayu Ting Ting Yaitu masuk rumah sakit dua kali dalam satu minggu Dan terlihat disini Ayu Ting Ting dibopong dengan kusi roda Dibawa ke ruangan rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Ayu Ting Ting disini baru keluar dari rumah sakit Namun masuk rumah sakit lagi dikarenakan keadaan Dan memang karena Ayu Ting Ting adalah orang yang bertanggung jawab dengan semua pekerjaannya Tak peduli beliau baru sembuh sakit off air dan on air tetap ia jalani Karena Ayu memang sangat profesional dalam bekerja Sebagai Ayu Ting Ting sehat selalu setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Alhamdulillah sepekan ini Ayu Ting Ting bisa kembali lagi memberikan kebahagiaan untuk kita semua Tampil di layar televisi dan bisa menghibur kita semua Sehat kembali untuk Ayu dan semoga semua yang terjadi dalam kehidupan Ayu Ting Ting bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya Doa minggu selalu menyertai Ayu dan juga seluruh keluarga terutama untuk Bilkis Humairah Reza putri kesayangannya Informasi selanjutnya juga disini ada Tuhan mendalam dari Bunda Korla mengenai Ayu Ting Ting yang katanya Ayu Ting Ting tak pandai bergosip Ayu Ting Ting tak pernah bergosip Dia pandanya bercanda dan juga melucu Dia nggak pandai menggosip Tapi dia sering digosipin Itulah ungkapan Bunda Korla untuk seorang Ayu Ting Ting Meskipun banyak cibiran dan juga celahan dari semua orang Ayu Ting Ting memang bukan tipe orang yang sering bergosip ataupun menggosipkan orang lain Itulah curahan mendalam dari seorang Bunda Korla yang memang sekarang lagi viral dan menyebut Ayu Ting Ting adalah anak bontotnya Ayu Ting Ting anak gue Anak gue paling bontot begitu celotehan Bunda Korla untuk Ayu Ting Ting di setiap live yang ia lakukan Sayang seorang Bunda Korla untuk seorang Ayu Ting Ting diberikannya melalui live live yang ia lakukan setiap hari Sehat selalu untuk Bunda Korla yang sekarang masih berada di Jerman walaupun hidup sendiri Namun Bunda Korla tetap semangat menjalani kehidupan sehari-harinya walaupun hanya hidup sendiri Sehat untuk Bunda Korla dan juga Ayu Ting Ting Dan disini juga Mimin memberikan informasi mengenai kabar story dari Ayu Ting Ting hari ini yang pastinya luar biasa Orada di Brownies TV bersama dengan sahabat-sahabat dan juga tim kru yang lainnya Bagi sahabat semua selamat menyaksikan semoga menghibur Tetap semangat Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia tidak pandai bergosip dengan Ayu Ting Ting ini Dia tidak pandai bergosip Ayu Ting Ting tidak pandai bergosip Pandai lucu saja dia Seperti emaknya Dia tidak pandai bergosip itu Anak saya Ayu Ting Ting tidak pandai bergosip Digosipin iya Tapi tidak pandai bergosip Tidak pernah aku tengok dia bergosip Paling cuma ceritain mamanya saja Cuma ceritain mamanya saja Mama aku di Jerman Bunda iya sayang Ayu Ting Ting anak gue paling bontot Anak gue bontot ini Ayu Ting Ting ini Anak gue paling bontot Tidak dia tidak pandai bergosip Dia tidak pandai bergosip Ayu Ting Ting tidak pandai bergosip Pandai lucu saja dia Seperti emaknya Dia tidak pandai bergosip itu Anak gue Anak gue tidak pandai bergosip Digosipin iya Tapi tidak pandai bergosip Tidak pernah aku tengok dia bergosip Paling cuma ceritain mamanya saja Cuma ceritain mamanya saja Mama aku di Jerman Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati